Anak perempuan berusia 11 tahun di Bekasi menjadi korban pencabulan yang diduga adalah tetangganya perinisial M. Keluarga terduga pelaku sempat mendatangi rumah korban untuk mengajak damai, namun ibu korban tetap akan memproses kasus melalui jalur hukum. Dilansir oleh Tribun News, ibu korban berinisial CB mengaku pihaknya selama ini merasa dirugikan. Ia dan keluarga tidak ingin mencabut laporan atas tugaan tindakan asusila yang menimpa putrinya. Keluarga pelaku yang saat itu datang ke rumah ingin agar kasus tugaan pencabulan tidak diperpanjang dan bersedia menanggung ganti rugi. Namun, dari beberapa upaya damai yang dilayangkan, terduga pelaku tidak pernah ikut dan meminta maaf secara langsung. Sebelumnya diberitakan bocah perempuan itu diduga menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri. Kejadian ini baru diketahui pada Desember 2019 lalu, saat orang tua korban mendapat kabar anaknya sempat diajak ke lantai atas musola oleh pelaku. Kecurigaan bertambah ketika korban membawa pulang uang 20 ribu rupiah. Ketika ditanya, korban akhirnya mengaku diajak ke atas musola dan dipaksa menonton video porno. Selain dipaksa menonton, pelaku kerap memegang bagian vital korban. Kejadian tersebut sudah dilaporkan oleh CB Kepulres Metro Bekasi Kota pada 6 Januari 2020. Namun hingga saat ini, belum diketahui sudah sejauh mana proses penyelidikan oleh kepolisian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!